Hai ini bibit orang yang siap dipindah ke lahan ini tinggal nunggu angkutan nanti mau dibawa ke lahan ini bibitnya sudah rata-rata sudah muncul tunas ini mau dibawa ke lahan ini ya tuh semuanya bertunas dan ini masih banyak lagi yang belum diangkut ini nah ini bibit yang dikarantina siap pindah kalahan jangan lupa like like comment and subscribe hai 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 orang Lampung mantap selamat siang sahabat petani porang di Indonesia dan di provinsi Lampung ini bibit yang siap ditanam musim ini ini sudah tadi yang diambil dari karantina tempat karantina dan ini siap diturunkan ke lahan nah ini lahannya ya sahabat petani ini target nanti satu musim dan ini nanti juga di sisi lain target untuk ditanam satu musim ini saya peruntukkan nanti untuk sahabat petani khususnya di Lampung yang mulai minat tanam porang untuk edukasi calon-calon petani yang nantinya siap ingin mengembangkan tanam porang juga di Lampung jadi nanti saya siap berbagi pengalaman ya untuk teman-teman petani yang ingin ingin tanam porang ini lahannya tidak cukup luas ya seharuskan ini tidak cukup luas dan ini saya kasih jarak kurang lebih 30 cm ya ini ukuran umbi ada yang isi dua isi tiga bahkan ada yang sebagian kalau bibit yang besar sudah habis nanti tinggal yang ukuran satu kilo isi sepuluh ini sudah sebagai sudah muncul tonas jadi tetap semangat untuk teman-teman petani porang di Lampung bulan 10 waktu yang pas untuk pengembangan tanaman porang waktunya kita tanam musim ini dan paling lambat nanti bulan 11 dan kalaupun nanti sahabat petani yang tertinggal untuk tanam dari bibit umbi atau katak musim ini di bulan 10 dan 11 nanti bisa tanam dari bibit oke kong makasih kong biji dari bibit ini ya kata yang disemai di media polyblack dan ini ada umbi yang satu kilo isi sepuluhan nanti kalau yang sebesar habis nanti kita lanjutkan yang isi eh sekilo isi sepuluh atau bahkan lebih ini ada Pak Hardy yang selalu membantu saya Dan Pak Hardy nanti saya percayakan Untuk menjaga tanaman saya Di sini Beliau rumahnya di depan Jadi Menjaga itu Paling tidak nanti Waktunya pembersihan lahan Pembersihan rumput, pemumpukan Nanti kita minta Pak Hardy yang ikut membantu Untuk pembersihan rumah Sebetulnya ini masih Banyak yang belum keangkut Kemungkinan nanti menyusul Dan untuk petani Di lampung yang Kekurangan bibit Dari kata Mini atau sedang Bahkan super nanti bisa menghubungi saya Karena bibit masih tersedia Apalagi ini Musim tanam Bulan 10 ini sudah tiba Dan jika memang minat Segera Ditanam musim ini Oke sahabat petani Mungkin cukup sekian ya Video di siang hari ini Dan ini saya berbagi Tentang Proses Pengangkutan bibit Umbi yang mau Ditanam langsung ke lahan Dan ini bibit yang Berasal dari bibit Umbi super Terima kasih Semua yang sudah bergabung Di channel APF Keluarga Pertanian Salam sukses Untuk semuanya Jangan lupa ya Bantu like Comment Share Dan subscribe Supaya channel ini Terus berkembang Dan saya Makin semangat Untuk berbagi video Tentang tanaman porang Salam Porang Lampung Porang Lampung Mantap